Selamat pagi, ibu-ibu, bapak juga. Perkenalkan, saya Melvin, saya dari PT Adovisia, Sales and Marketing Manager di PT Adovisia, dan saya bekerja di PT Adovisia sudah sejak tahun 2000. Jadi saya, spesialis saya memang bukan di fashion atau bukan di batik, saya lebih di craft, tapi dari craft itu saya banyak belajar tentang produk development, pengembangan produk, dan juga untuk market pasar, yang saya pikir itu sama. Jadi dalam hal pengembangan produk maupun market pasar, semua craft produk itu sama, apakah itu hard goods seperti kayu atau keramik ataupun batik. Nah, pagi ini, sesi saya pagi ini, kita akan mulai masalah pengembangan produk. Sebelumnya, saya mau tanya dulu untuk Bapak Ibu yang sudah, ini sudah hari ketiga ya, sudah hari ketiga. Hari pertama, kalau saya lihat di sini kan belajar lebih tentang, maaf, atau mungkin ada yang bisa bantu saya hari pertama kemarin, apa saja, mengenai teori ya, kalau hari pertama ya, teori pewarnaan, material-material pewarnaan, indigo, kesemak, kemudian hari kedua kemarin praktek. Bisa angkat tangan mungkin dari peserta yang pagi ini, yang pelaku, pelaku usaha untuk batik indigo, ya bukan indigo, batik pewarna natural siapa saja? Semua ya? Oke, mungkin bisa perkenalkan satu-satu dari mana saja yang pelaku, sambil menjelaskan produknya apa, apa yang sudah dikerjakan sejauh ini, supaya nanti kita bisa lebih tepat sasarannya untuk sesi berikutnya. Silahkan mulai dari depan. Oke, dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Siti Yunaya Budiarti, dari Geria Batik Gersik, produksi untuk batik warna alam, juga sebagai instruktur batik di Provinsi Jawa Timur, tugas dari perindustrian dan dinas kooperasi dan UMKM. Terima kasih. Produknya apa, Bu, yang sekarang ini sudah ada dan sudah dikerjakan? Batik Tulis, 90 persen kita produksi batik tulis dan baju jadi. Saya dari Surabaya, Bu, ngomong-ngomong. Silahkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yahid, dari Puspita Batik, dan ini samping saya istri-istri saya. Usaha kami untuk Puspita itu sebenarnya ada dua bidang usaha. Yang pertama di bidang produksi warna alam, khususnya indigo pasta. Itu yang mengerjakan saya. Sampai sejauh ini produk kita sudah menyebar dan sudah sampai mana, Bu? Alhamdulillah sudah. Ini permintaan dari Tukus Wima terus-menerus. Untuk yang batik, ini istri saya. Untuk batiknya, kebetulan kami pegang batik tulis dan batik cap, tapi memang tidak memakai warna yang lain, cuma warna alam, dan kebanyakan indigo yang kami pakai. Dan ini lagi mencoba untuk merambah ke ready to wear-nya. Itu saja. Berarti baju ya, Bu, ya? Pak, betul, G? Produknya baju. Silahkan berikutnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Nama saya agak panjang, Asikha Eko Puteranti, cuman biasa orang lebih mengenal saya dengan Tanti. Kebetulan saya juga IKM Bade, kami memproduksi di awal hanya memproduksi warna sintetis, kemudian mulai belajar pewarna alam, lalu Alhamdulillah bertemu dengan beliau, dilibatkan dalam kemitraan untuk program penelitian beliau selama dua tahun. Dari situ saya semakin cinta dengan batik warna alam dan sekarang mayoritas yang kami produksi adalah dengan zat pewarna alam. Saat ini saya mensuplai produk untuk pakaian jadi di Matahari Depstore Hartanomol dan Paksen serta Sentro Ambarukma Plaza. Untuk kain-kain saya masuk ke Margaria sama Hamzah Badi. Itu saja dan saya juga dilibatkan oleh Disberindak Sleman untuk membantu sebagai instruktur juga untuk wilayah Sleman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Dalmini dan samping saya ini teman saya Abu Sriwintarti. Saya dari Desa Kebun, Kecamatan Bayat, Klaten. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok karena nama batik kita kelompok batik tulis kebun indah beranggutakan 180 ibu-ibu. Dan dari kelompok kita hanya memproduksi pewarnaan batik alam, tidak memakai sintetis sama sekali. Kalau ada pesanan sintetis tetap kita terima, akan tetapi kita minta tolong atau bantuan teman untuk diwarnakan, akan tetapi yang nyanting tetap dari kita. Dan kita mulai menggeluti pewarnaan alam dari mulai tahun 2010. Sesuai dengan berdirinya batik tulis kebun indah tahun 2010. Dan dari batik tulis kebun indah sementara ini, kita hanya menjual kebanyakan kain. Untuk baju hanya sedikit sekali, jadi banyak dari pelanggan kita itu banyak yang permintaannya masih kain. Kalau baju itu pelanggan juga kurang, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri, saya dari Maringgo Batik. Jadi Maringgo Batik itu memang fokus ke warna alam. Dan awal mula ada Maringgo itu setelah saya uji coba warna-warna dan tertarik dengan bahan-bahan baku yang ada di sekitar itu kok warnanya sangat cantik-cantik. Sehingga pada waktu itu, tahun 2015 itu sudah mulai membuat kain-kain. Nah, dan sekarang mulai berkembang itu yang diproduksi selain batik tulis, kami juga ada batik cap, kemudian ada pengolahan tie-dye. Nah, ya selain kain, juga membuat baju juga. Sekarang sudah mulai baju, kemudian selendang-selendang dan scarf yang banyak diminati oleh orang asing. Nah, untuk pameran biasanya menjual produk-produknya itu kebanyakan di area Jakarta. Dan stokisnya juga ada di salah satu hotel yang ada di Jogja maupun di Jakarta. Nah, kemudian sudah itu saja cukup. Terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Barata. Saya dari Gama Indigo, staffnya Bu Idyak. Pada dasarnya kami sebagai produsen pewarna alam meliputi lima warna alam dalam bentuk cair yang ready to use dan indigo dalam bentuk serbuk. Itu basically seperti itu produk kami. Terus kemudian untuk selanjutnya bisa kami aplikasikan dalam tekstil, dalam bentuk turunannya. Bisa dari batik, jemputan, dalam bentuk shawl, produk-produk yang bisa dibentuk. Dan untuk saat ini memang kami ingin lebih lagi untuk di, apa namanya, yang produk jadinya. Yang basically kami di natural, produsen natural day-nya dan kami ingin mengembangkan di produk jadinya. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan saya Hari Yati dari Batikku Batik. Jenis produk yang kami lakukan yaitu adalah batik dengan pewarnaan alam. Warna yang kami gunakan indigo, jolawai, tingi dan soga. Jadi kombinasi antara tingi, jolawai dan tegeran di situ. Terus motif yang kami kerjakan. Sementara ini beberapa motif klasik dan motif kasleman, batik, pari, jodoh, salak yang sudah kami kombinasi dengan motif-motif klasik. Pemasarannya kita bisa jual di tempat-tempat wisata. Jadi misalkan ada rumah makan, restoran, hotel, seperti itu. Dan juga mengikuti beberapa pameran yang dilakukan oleh dinas, baik di Jakarta ataupun di Jogja sendiri. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan dari Batikku Batik. Berdiri saja ya, biar kelihatan yang diajak omong. Nama saya Gina, saya dari Batik Tembayat. Kenapa saya pakai nama Batik Tembayat? Karena saya sendiri dari Jakarta sebetulnya, tapi sejak 12 tahun yang lalu saya ke desa itu karena saya tertarik dengan Tembayat, karena Tembayat itu kan sebetulnya orang-orang yang bermain di belakang layar daripada kejayaan Batik Jogja Solo, tapi desa ini sama sekali tidak pernah dikenal, khususnya untuk wilayah Jakarta. Nah, otomatis kita promosinya memang lebih banyak di Jakarta. Dan yang saya kerjakan atau produk khas dari Batik Tembayat sendiri itu adalah dari apa yang terbuang. Dalam arti batik-batikan kasar apa yang sudah dikerjakan oleh para pensiunan, para ibu-ibu sepuh, yang batikannya sama sekali sudah tidak halus dan bahkan sudah ditolak oleh para juragan. Itu yang kami himpun, kemudian kami perindah melalui proses pewarnaan alam. Untuk tahun ini kita mulai launching untuk pakaian anak, untuk kesadaran pada pemakaian warna alam. Dan juga selama ini kalau yang kami terus coba bangkitkan adalah kesadaran akan tidak memotong kain, memakai kain sebagai jarit, karena itu kan salah satu syarat dari UNESCO. Dan yang coba kami bangkitkan juga itu adalah ternyata berkain itu tetap asik kok. Itu yang kita tetap suarakan di Jakarta khususnya. Tapi untuk tahun ini kita mulai masuk ke ready to wear untuk batik tulis, tetapi batik yang kita pakai itu adalah batik-batik yang memang tetap akan bisa diproduksi ulang. Dan jumlahnya banyak. Jadi kita pun mulai masuk ke ready to wear, tapi konsep yang kita dukung tetap konsep tradisional seperti yang kemarin sudah kita lakukan itu yang membuat dengan stagen. Itu yang tetap coba kita tetap hidupkan. Itu semua yang kita coba kerjakan dari batik tembayat. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Anastasia Ina Adi, saya dari brand saya bernama Batik Paring. Batik Paring berarti blessing, berarti sebuah berkat. Karena saya berasal bukan dari keluarga pembatik yang seperti pengertian sekarang, tapi saya mengerti batik karena hadiah ya. Hadiah dari leluhur yang nenek saya dulu membatik. Tapi untuk diri sendiri dan untuk keluarga di zaman Jepang. Kemudian ibu saya karena aktif di organisasi, waktu tahun 60-an beliau mengajak saya untuk dari saya waktu SD datang ke pengerajian-pengerajian karena mencari batik. Untuk seragam, zaman dulu tahun 60-an itu semua seragam selalu tulis. Jadi saya lebih sering ke Solo, jadi tahu motif dari sana. Sehingga pada waktu saya sudah tidak bekerja di kantor sejak 2001. Hari pertama saya tidak bekerja di kantor. Saya biasa kerja di multinational company di perusahaan Amerika. Jadi saya ingin menyalurkan apa yang selama ini saya tidak bisa lakukan. Nah sejak itu saya tidak mewarna karena saya takut dengan warna sintetis meskipun saya dulu bekerja di chemical industry. Dari situ saya sangat hanya concern kepada warna alam. Itu adalah tahun 2002. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mempunyai brand. Sampai ketemu di Jogja waktu gempa Jogja. Dari gempa Jogja saya kenal dengan tempat teman yang dibayat. Kemudian juga saya di situ belajar warna alam untuk diri sendiri. Nah dari perjalanan ini membawa saya ketemu dengan orang-orang yang concern dengan batik bagaimana batik itu mulai disadari oleh masyarakat. terutama senior ya yang memiliki kepedulian sehingga mempunyai Yesan Batik Indonesia. Dan dari situ saya diminta untuk juga mengumpulkan teman-teman di daerah yang memang mempunyai kepedulian kepada warna alam. Nah kemudian jadi sejak sebetulnya lama saya kemudian kembali untuk menghidupkan warlami itu. Sebetulnya warlami itu sendiri itu adalah bermula dari Bapak Almarhum Iwan Tirta. Jadi Bapak Iwan Tirta itu mungkin sekitar 3 tahun sebelumnya passed away itu sudah mempunyai panggilan untuk mengumpulkan pewarnaan alam. Nah kemudian jadi ditangkap oleh BPKB, Balai Besar Batik. Jadi sempat putus kemudian ada lagi 2014. Jadi disitulah ada berkumpul kembali. Nah saya sendiri di samping dalam perjalanan ini mengerti bahwa saya tinggal di Jakarta itu sangat cost of manpower cost kan tinggi Bu. Jadi saya cukup jatuh bangun, tapi saya tahu bahwa batik itu harus terus hidup dan saya tidak ingin mencabut pembatik itu keluar dari daerahnya. Karena nyawanya value dari batik itu adalah di daerah itu. Jadi sehingga dengan perjalanan waktu saya mempunyai dua line. Satu line adalah yang batik, klasik. Jadi dimanapun saya pergi, karena tugas dari Yayasan Batik Indonesia, misalnya saya ke Madura, saya melihat ada cantingan yang ada saya beli, saya warna di rumah. Karena untuk make sure bahwa itu adalah memang benar-benar natural dice. Karena sekarang ini kan banyak juga di pasaran, itu orang yang mengaku itu adalah satu pewarna alam, tapi sebetulnya karena itu sangat bisa, sangat mungkin untuk dimanipulasi di situ. Dan saya juga punya line yang memang ekspresi saya sendiri. Yang lebih kontemporer dan lebih ekspresionis. Jadi di rumah saya membuat yang 100 persen, dua line itu, tapi keduanya begitu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Rini dari Jakarta. Bukan Jakarta sebenarnya, saya dari pinggiran Jakarta di daerah Pamulang, daerah urban. Saya sebenarnya bukan, tidak ada latar belakang pembatik, pengusaha juga tidak, pebisnis juga tidak, hanya ibu rumah tangga. Kemudian karena saya cinta, saya belajar batik, khusus warna alam, dan mulai berani buka usaha di 2008 dengan motif yang sederhana, karena kami memang latar belakang tidak ada pembatik. Kami mengajari anak-anak di sekitar rumah untuk membatik dan motifnya memang dibikin untuk sederhana. Dengan brand Kanawida, di 2008 kita maju dengan membuat kain dan selendang. Kemudian berkembang di 2012, mulai memberanikan diri untuk membuat produk ready to wear khusus warna indigo. Sasaran pasar kami adalah anak-anak muda, karena pada saat itu anak-anak muda itu tahunya indigo itu Jepang, Jepang banget gitu. Ternyata kita kan punya banget itu, dan saya memang tujuan saya memperkenalkan kalau kita itu punya banget sebenarnya gitu. Tujuannya itu aja. Dan ternyata disambut baik, dengan motif yang sangat sederhana mereka terima. Kemudian dijualnya di beberapa toko di Jakarta, kemudian pameran-pameran. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Oh ada lagi pelaku yang lain? Berkenalkan nama saya Fatah, petani pewarnanya, kalau beliau-beliau ini mungkin pemakaik, kalau saya yang produksi. Apa yang sudah saya kerjakan? Yang saya kerjakan sudah dari menanam sampai produksi. Nah sekarang ini mungkin produksinya sudah banyak dan mungkin lokal sudah sampai Bali, sudah sampai Banjarmasin, Sumatera. Nah ini bulan depan ini sudah ada untuk ke luar, walaupun kecil-kecilan itu ke Amerika. Itu dan ibu ini juga pernah bawa ke Filipin juga. Tapi saya kesulitan untuk surat-suratnya. Itu harus pakai apa safety dan segala macam-macam itu yang belum tahu saya itu. Mungkin bisa dibantu nanti jawabannya. Kemana saya harus melangkah gitu. Terima kasih. Kayak lagu ya Pak, kemana harus melangkah. Pagi ini saya tidak akan mengajari Bapak Ibu, kita akan lebih ke sharing. Saya yakin Bapak Ibu itu pelaku lebih jago lah daripada saya gitu ya, yang sudah, Bapak Ibu yang sudah menjalankan ini sudah bertahun-tahun. Tapi saya akan mengingatkan lagi poin-poin mengenai pengembangan produk. Yang kadang-kadang kita sebagai pelaku kita tahu itu, tapi di bawah sadar kita. Orang setiap kali jualan itu pasti sudah mikir mau jualan apa, barangnya mau bikin apa, itu sudah otomatis ya. Tapi kadang-kadang kita tidak paham teorinya atau tahapan-tahapan secara benar yang harus kita lakukan sebelum kita mengembangkan produk jualan kita. Jadi ketika kita mau mengembangkan produk kita, dari tadi yang saya tangkap, ada 10 ya, 10 pelaku batik di sini. Hampir semua baju atau kain, betul ya Bapak Ibu ya. Dan memang itu adalah sekarang mungkin demand yang paling tinggi. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu pagi ini juga untuk kita membuka wawasan kita, bahwa sebenarnya ketika kita punya produk kain batik, dan yang sangat spesifik pewarnaan alami itu ada banyak produk selain dari kain dan baju. Kalau saya menganggap gini, ketika kita mau jualan pertama kali, yang kita harus pelajari dulu, riset, kita mau jualan ke siapa? Betul ya? Kita mau jualan ke siapa nih? Target sasaran kita siapa? Kita mau anak-anak, kita mau remaja, kita mau ibu-ibu muda, atau kita mau ke ibu-ibu dewasa yang sudah mapan, atau kita mau laki-laki? Ketika kita sudah tahu target kita, baru kita akan oke, kita akan cek kan, kita lihat cek di pasaran, oke untuk anak-anak itu apa aja sih yang sudah dijual? Untuk remaja itu apa aja yang sudah ada di pasaran? Untuk ibu-ibu muda apa saja yang sudah ada di pasaran? Laki-laki apa saja? Dan menurut saya, pewarnaan natural batik itu adalah, sekarang ini lagi naik daun, karena sekarang masyarakat kita tidak hanya berpikir masalah basic, masyarakat kita itu bukan cuma sekarang sudah mulai, kalau orang bilang Indonesia itu negara dunia ketiga, menurut saya sudah bukan lagi. Indonesia itu sekarang sudah mulai masuk ke negara berkembang, sudah demand-nya di pasar itu sudah bukan lagi yang basic, ya memang secara massal, memang yang orang dicari masih baju, dan mungkin memang masih baju pewarna sintetik, tapi orang sudah mulai mencari sekarang lifestyle, sudah bukan dasar lagi yang dicari, sudah bukan kebutuhan sandang semata-mata, tapi orang sudah mulai mencari lifestyle, dan ketika orang sudah mencari lifestyle, itu Bapak Ibu inilah yang akan mulai dengan menyediakan produk itu, karena batik pewarna alami itu menurut saya bukan basic, itu adalah lifestyle. yang harus Bapak Ibu tawarkan ke customer itu bukan, saya jualan baju batik, bukan, tapi bahwa baju batik ini dibuat dengan warna alami, buat konsumen mungkin yang punya masalah sensitif kulit, ini akan jadi solusi buat mereka, ini dibuat dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk para pembuatnya, fair trade misalnya, hal-hal seperti itu yang harus dijual, ketika kita memasarkan produk batik pewarna alami, jadi, hindari penjualan yang standar, cuma sekedar, saya jualan baju untuk anak-anak, atau saya jualan batik, tidak, karena ini market yang sangat spesifik, dan yang kita jual adalah nilai plusnya, lifestyle-nya, oke, sudah keluar sekarang, ini yang harus kita riset pertama kali sebelum kita pengembangan produk ya, sasaran pasar, kita mau remaja pemudi, anak-anak, ibu-ibu, kelas sosial, ini penting, nanti itu juga penetapan harga, kita mau jual ke kelas mana, dan menurut saya, untuk batik pewarna alami, kita tidak akan menjual, nyewun sewut, kita tidak akan menjual ke menengah ke bawah, betul ya, karena kita tidak akan bisa bersaing di sana, biarkan sintetis yang bermain di sana, sasaran kita itu menengah, menengah ke atas, dan saya yakin juga, dari sisi biaya produksi, kita tidak akan ngejar untuk, produksi masal menengah ke bawah, itu bukan target kita, betul ya, jadi yang kita kejar adalah menengah ke atas, saya mau sharing, PT atau Fesia tempat saya bekerja, kami itu punya, kami itu dimiliki oleh satu korporasi besar, Gajah Tunggal, dan kami sister company-nya itu, alun-alun Indonesia di Jakarta, di alun-alun Indonesia itu, banyak produk yang sangat unik, sangat berbeda, tapi yang saya pelajari satu hal, adalah, untuk kalangan tertentu mungkin, ibu dari Batik Paring ya bu ya, yang tadi di Jakarta yang sudah, banyak konsumen, menengah ke atas, yang kalau kita jual dengan harga normal, harga normal itu misalnya gini, produksi kita misalnya, katakanlah ini saya kasarnya ya, produksi kita 200 ribu, kemudian kita mau ambil profit berapa, 50 ribu, kita jual itu 250 ribu atau 300 ribu, kita lempar itu ke pasaran, justru gak laku, betul? itu justru gak laku, tapi ketika kita pasang harga tinggi sekalian, kita jual itu jadi 500 ribu, tetapi, dengan, Bapak Ibu cukup modal dengan story card yang sedikit aja, kecil gitu ya, story card, menceritakan, ini apa sih cerita di balik produk itu, orang, secara mengagetkan, orang itu bisa beli barang itu, dengan harga yang jauh lebih mahal, apa, prestis, prestis, ketika, kalangan menengah ke atas ini membeli suatu barang, secara mindset mereka, mereka gak mau beli barang murah, tapi, mereka juga harus diakinkan, bahwa barang yang mereka beli itu unik, bahwa barang yang mereka beli itu, ada ceritanya, bahwa barang yang mereka, bahwa dengan mereka membeli barang itu, mereka satu mungkin menolong orang lain, menolong para ibu-ibu di bayat, nah cerita itu yang harus disampaikan kepada konsumen, dan dengan itu Bapak Ibu akan punya nilai lebih untuk barangnya, dan bisa memposisikan barangnya di pasar atas, begitu, ini mungkin juga ilmu yang sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu, berikutnya adalah, ketika kita mau developing produk, kita mau developing produk yang basic, lifestyle, atau karya seni, nanti ada beberapa foto yang akan saya tampilkan, untuk masalah baju, basic itu ya, baju standar lah, ya, baju, tapi ketika kita masuk lifestyle, itu akan spesifik lagi, dan itu kita sebagai pembuat harus tahu, di awal tadi, oke saya mau sasarannya remaja putri, seperti Ibu tadi Batik Paring bilang, ada dua, ada dua lain ya Bu ya, itu sangat betul, itu bagus menurut saya, karena kita tidak bisa dengan satu merek, kita tidak bisa menjual satu merek itu untuk semua kalangan, itu secara marketing kurang efektif, jadi kalau Bapak Ibu sebagai produsen, bentuklah beberapa, bangunlah beberapa merek, dan setiap merek itu harus punya karakteristik tersendiri, saya jualan produk kerajinan itu ke, departemen store di Amerika namanya Target, Target itu adalah departemen store nomor tiga terbesar di Amerika, dengan outlet mereka, toko mereka itu sekitar 1.800an toko, hingga dua tahun yang lalu, mereka cuma punya satu merek di toko mereka, untuk, untuk ini ya, untuk barang-barang rumah ya, untuk barang-barang kerajinan rumah, itu mereka cuma punya satu merek, tetapi mulai tiga tahun yang lalu, mereka belajar bahwa satu merek itu tidak bisa memuaskan semua pembeli, karena tambah ke sini, pembeli itu semakin lebih punya kesadaran akan identitasnya, jadi saya ketika saya beli baju, saya itu sudah sadar saya sukanya baju yang style apa, jadi ketika saya cari di Instagram misalnya sekarang, saya sudah akan follow toko-toko baju yang menurut saya sesuai dengan selera saya, Bapak Ibu yang bermain di batik tulis, batik tulis ataupun cap, tapi dengan pewarnaan natural ini, itu sudah harus tahu, sekarang ini peminat natural dye batik itu siapa saja sih? coba dari yang training dua hari ini, apa yang Bapak Ibu dapat, sekarang ini yang peminat batik natural itu siapa saja? sepengetahuan Bapak Ibu, betul, sadar lingkungan betul, ada lagi, jadi memang yang konsumennya batik pewarna natural ini, bukan pembeli baju biasa, betul ya, mereka sudah ada kesadaran akan lingkungan, mereka sudah ada kesadaran akan kesehatan, dan yang terutama biasanya orang-orang seperti ini adalah, kalau istilah saya itu, bahasa jawanya sudah slow, slow itu dalam arti, secara finansial, mereka sudah slow, bisa beli harga yang lebih, secara level pendidikan, mereka juga sudah lebih cerdas daripada pembeli-pembeli yang biasanya, betul ya, nah, dari informasi-informasi seperti ini, kita jadi tahu oke, berarti kalau kita mau main batik di pewarnaan natural, kita tidak bisa buat, kalau baju, kita tidak bisa buat baju yang basic, karena orang-orang seperti ini tidak beli pakaian yang basic, entah itu desainnya harus berbeda, sesuai dengan karakteristik mereka, atau lebih mengikuti fashion, orang-orang ini juga lebih mengikuti fashion, atau kita main di bahan yang menengah ke atas sekalian, mengetahui karakter pembeli kita, atau target sasaran kita, berikutnya kita harus juga cari ilmu tentang trend, fashion, menurut saya ini kelemahan di batik, tapi belakangan ini sudah semakin maju sih, kalau kita ngomong batik itu, itu-itu saja gitu modelnya, cuman belakangan ini saya lebih senang bahwa sudah ada banyak, para desainer-desainer ya, yang sudah mulai lebih berani lah, dalam hal desain, meskipun kalau batik itu kadang-kadang masih banyaknya referensinya ke Jepang, gitu ya untuk desain-desainnya banyak yang seperti pattern-pattern Jepang. Yang terakhir adalah jenis produk, tadi dari Bapak Ibu semua, hampir semua baju dan kain selendang ready to wear, sebenarnya begitu kita produksi kain, itu banyak yang bisa dilakukan, dan pagi ini saya itu mau membuka wawasan Bapak Ibu juga, bahwa dari kain itu tidak hanya bisa ready to wear, mungkin dari sisa bahannya itu bisa kita jadikan aksesoris, bisa kita jadikan home text style, nanti kita akan sama-sama lihat contoh-contohnya. Ini foto-foto dari ketika kita belajar untuk target market kita, sasaran kita. Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari tiga ini, apa perbedaannya? Jangan bicara desainnya loh ya, sasaran marketnya apa yang berbeda dari tiga ini? Yang paling kiri, untuk siapa? Anak remaja. Yang tengah? Yang sebelah sana? Lebih formil ya? Pejabat pegawai. Betul. Nah, dari ini, kalau misalnya ketika kita target, jangan lupa bahwa yang pegang uang itu adalah yang sudah ibu-ibu sudah bekerja dan sudah mapan. Betul ya? Anak-anak itu enggak pegang uang. Orang tuanya yang pegang uang. Atau remaja itu belum pegang uang. Jadi, ketika kita mau targetkan juga itu hubungannya dengan harga. Hubungannya dengan harga juga. Kita mau patok harga berapa itu juga hubungannya ke sana juga. Kita harus tahu siapa sih yang pegang uang. Atau kalau misalnya itu bapak-bapak, jangan lupa juga ibu-ibunya juga yang memutuskan. Ketika kita bikin produk lain untuk laki-laki itu, kadang-kadang wanitanya juga yang memutuskan. Ini adalah gambar untuk lebih menjelaskan bahwa ketika kita jualan produk yang basic atau yang kita anggap karya seni. Sama-sama baju. Tetapi itu harganya jauh banget antara yang kiri dan yang kanan. Saya tidak bicara masalah. Mungkin kalau dari segi desainnya, yang sebelah kiri itu basic. Tapi lebih dari motif dan bagaimana ketika kita menjual, memposisikan barang kita berbeda di market dan orang tidak bisa menemukan itu di tempat lain, disitulah kita bisa patok harga kalau sebagai penjual sesuka kita. Ketika kita memposisikan barang kita sebagai karya seni, itu kita bisa patok harga sesuka kita. Tetapi memang ini market yang sangat niche, market yang sangat spesifik. tidak banyak. Dan itu keputusan kita di awal sebagai pelaku bisnis. Keputusan kita di awal, kita mau masuk ke market yang mana? Kita masuk ke market yang massal, yang sudah banyak orang bermain di situ, atau kita mau masuk market yang niche market ini? Fashion. Oke. Dari Bapak Ibu di sini itu ada nggak sih yang suka ngikutin trend fashion secara umum? ada ya, pasti ya untuk saya yang jualan barang, saya nggak jualan produk fashion, saya jualan barang, saya lihatnya fashion baju tetap. Dan karena fashion baju itu sangat mempengaruhi juga fashion barang. atau produk minimal dari warna atau motif itu akan berlaku juga ke barang. Jadi secara rutin memang kita sebagai pelaku bisnis, terutama di fashion seperti ini itu harus secara rutin, belajar atau mencari tahu fashion di internasional itu seperti apa. Memang bukan berarti kita pasti akan mengikuti itu 100% bukan, tapi bagaimana mengawinkan antara trend internasional itu dengan trend yang kita lihat di pasaran. ini saya ambil contoh beberapa dari runway ya, jadi dari peragahan busana untuk fall winter 2019 dan 2020. itu temanya kalau di internasional, ini di internasional mereka itu lebih banyak jadi mengedepankan kemewahan atau pola-pola Perancis yang burjois gitu ya, burjois, tetapi juga ada pangspirit, ada mungkin nanti dengan foto-foto lebih bisa menjelaskan, intinya adalah desain itu lebih untuk merayakan keberagaman tubuh ataupun selera pemakainya. Sebagian besar memang pemakainya perempuan ya. Jadi sekarang kita sebagai pelaku itu harus lebih jeli juga melihat bahwa perempuan sekarang atau laki-laki juga itu tidak lagi tidak lagi hanya sebatas oke hem kemeja atau rok, enggak. Sekarang itu bahkan anak remaja ataupun itu mereka lebih sadar selera mereka apa. ada kemarin beberapa yang saya lihat di Instagram dan beberapa juga di marketplace gitu ya, itu banyak batik-batik yang sudah gayanya itu sudah bukan basic sekali dan natural dye juga mereka. berikutnya berikutnya ini desain yang tadi terinspirasi oleh kaum bourgeois Perancis jadi banyak dengan rumbai-rumbai seperti itu saya tidak bisa menjelaskan Bapak Ibu kan bergerak di bidang fashion ya kita sama-sama bisa ketika kita lihat foto kita bisa paham tapi kita tidak bisa kadang-kadang tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ini desainnya atau seperti apa tapi bisa dilihat di sini berikutnya punk punk spirit celana dengan potongan lebar di bawah itu kembali lagi tren untuk tahun ini dan tahun depan masih yang di atas jadi kalau beberapa tahun lalu mungkin celana kebanyakan slim gitu ya sekarang udah balik lagi seperti tahun berapa ya ini ya tahun 70-an 70-an cutbray ya 80-an mungkin ya yang 80-an ya tren 80-an jadi lebar di bawah itu kembali lagi betul desain itu selalu berputar sekarang kita akan diskusi masalah jenis produk saya tidak akan banyak membahas masalah baju, celana, t-shirt, atau rok dan tiga poin di atas itu ya dua poin karena itu Bapak Ibu sudah banyak mengerjakan saya yakin neckerchief itu shell yang kecil mungkin istilah saya itu neckerchief jadi istilah shell yang kecil yang hanya untuk di leher seperti itu ya neckerchief dari waist itu sangat bisa digunakan untuk topi, kalung, gelang aksesoris nah ini untuk aksesoris yang nomor tiga itu sebenarnya sudah banyak sekali di di marketplace seperti di dulu ada kelapa tapi sekarang kelapa sudah tidak ada ya atau dibeli-beli itu yang saya lihat aksesoris seperti itu dari batik natural day belum banyak jadi natural day masih kebanyakan mungkin kain dan baju jadi ya padahal waistnya kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang mengerjakan ready to wear waistnya itu bisa digunakan untuk aksesoris tote bag pouch ini juga bisa pakai sisa waist dari material produksi untuk ready to wear bisa dipakai untuk tote bag dan pouch berikutnya ini yang saya kok belum lihat throw cushion cover sama pillow cover di throw itu potensinya itu sangat besar tapi sejauh ini memang kita belum ada yang kalau saya lihat di online atau itu belum ada yang jualan throw bahkan throw batik itu aja masih sangat sedikit mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham throw itu apa belum ya jadi throw itu adalah kain yang kita pakai untuk melapisi sofa gitu kadang-kadang kalau kita punya sofa di rumah itu kan lapisnya kan itu-itu aja dari tahun dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun begitu ya tidak pernah ganti atau setelah berapa tahun mungkin kita ganti nah kalau di luar negeri itu mereka biasanya untuk mengganti dekorasi rumah tanpa harus mengganti furniture mereka hanya beli throw jadi throw itu kainnya harus lebih tebal tidak bisa tipis bukan kain tipis seperti spray harus lebih tebal sedikit lebih berat dan itu nanti ditaruh di sofa otomatis nanti akan penampilan ruangan kita di rumah sudah berubah begitu kita ganti kita lapisi sofa kita dengan kain yang ada motifnya baru gitu nanti begitu kita satu tahun kita sudah bosan atau tidak usah satu tahun enam bulan kita bosan kita bisa beli throw yang motif lain lagi kita ganti lagi itu yang kita disini belum terbiasa seperti itu kayak di rumah orang tua saya aja sofa itu dari saya kecil sampai gede itu aja terus gitu tidak ganti-ganti ya kan nah ini adalah cara dan ini adalah potensi market yang cukup besar sebenarnya dan kelas menengah kita itu kan sekarang juga sering pengen rumahnya pengen tampil cantik ya tapi mungkin mereka juga belum mampu untuk beli furniture setiap enam bulan sekali dan ini celah yang bisa kita masukin kalau kita jual throw atau cushion cover kursi makan kita itu biasanya juga kan gak pernah diganti-ganti kan ya itu juga barang-barang di rumah kita yang selalu umurnya panjang tapi itu bisa kita akali dengan Bapak Ibu kalau misalnya mau bisa coba itu bikin pelapis kursi seperti ini itu juga belum banyak yang menjual produk seperti itu potensi menurut saya itu potensi yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan tahu saya di Instagram aja saya baru pernah lihat itu satu yang menjual itu pun bukan di Indonesia menjual cushion cover kayak gitu jadi dia dari bahan yang elastis sehingga bisa masuk ke semua jenis kursi bahannya elastis bisa dipakai untuk semua jenis kursi pillow cover itu sarung bantal kalau sarung bantal saya sudah melihat beberapa sih untuk natural day sudah ada beberapa ya produk berikutnya itu adalah book cover jadi ini sih lebih ke remaja dan ini lagi-lagi adalah produk yang Bapak Ibu bisa pakai dari sisa sisa bahan kan sisa bahan itu kadang-kadang sayang ya itu sebelum sisa bahan itu diwarnai atau mungkin setelah diwarnai itu bisa dipakai untuk aksesoris-aksesoris seperti ini kotak perhiasan bingkai foto kemudian bisa juga dengan wall decor seperti yang ditembok di sana itu untuk produk-produk seperti ini saya belum lihat banyak di pasaran batik saja belum banyak kalau batik kebanyakan itu dari batik kayu ya bukan batik dari kain ini contoh throw natural dye dan juga cushion cover book cover sampul buku kemudian foto frame dan kotak perhiasan Bapak Ibu disini ada yang punya anak perempuan sekitar usia remaja begitu SMP, SMA ya mereka sekarang lagi senangnya produknya apa tau, brandnya apa Miniso tau ya kan di kalangan remaja itu Miniso lagi tren banget kan kalau kita lihat Miniso itu barangnya sebenarnya kan sangat standar tapi lucu-lucu kemudian dia tuh menjual barang-barang yang sebenarnya gak terlalu perlu-perlu banget gitu loh tapi karena lucu-lucu orang beli nah sampul buku itu adalah hal seperti itu itu bukan sesuatu yang diperlukan banget tapi dia lucu makanya untuk itu kalau usulan dari saya jangan pakai material yang baru tapi pakai sisa sisa itu kan Bapak Ibu sudah harga produksi sudah masuk ke barang utamanya kan ya harga produksi sudah dibebankan ke utamanya entah itu baju atau apa celana atau baju gitu ya nah sisa ada material ini yang bisa dijadikan barang lucu-lucu ini sehingga dia secara ongkos produksi tidak terlalu besar kalau secara ongkos produksi tidak terlalu besar bisa dijual bisa dijual tidak terlalu mahal untuk konsumen remaja ini adalah contoh ini saya ambil dari website-nya namanya Potriban Potriban itu toko toko di Amerika brand toko brand di Amerika yang dia menjual barang-barang untuk rumah tangga ini motif Shibori ya Shibori dan dijadikan wall decor kita sudah banyak sebenarnya di daerah dekat Taman Sari itu sudah banyak sudah banyak batik yang dijadikan wall decor hiasan dinding tapi belum banyak yang saya lihat itu dari natural dye belum banyak atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menjadikan itu ada jadi hiasan dinding begitu sudah ya oh ini berikutnya ya nah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu dari yang presentasi tadi untuk Bapak yang dari apa yang untuk ininya ya Pak ya petaninya maaf saya mungkin ini kurang cocok dengan Bapak jadi saya kira memang hari ini adalah untuk pelaku pelaku pasarnya untuk pembisnis di kayak natural dye-nya saya juga kurang tahu kalau ternyata ini lingkup pesertanya ternyata sangat luas sampai ada petani dari jadi maaf Pak tapi nanti saya akan cari informasi mengenai saya sangat paham masalah sertifikasi karena itu juga berlaku di bidang industri saya juga tapi saya kurang paham untuk masalah pewarnaan ini sertifikasinya seperti apa tapi nanti saya bisa cari informasi ke beberapa klien yang saya punya dan juga laboratorium merchandise yang saya kenal juga nanti saya emailkan ke Bu Aya atau ke ya sini ya atau nanti Bapak bisa nanti kasih saya kontak nanti saya cari informasinya Pak tapi untuk hari ini saya belum ada informasi untuk Bapak maaf tapi itu sertifikasinya paling rumit Pak saya tahu karena kemikal maaf bukan kemikal tapi bahan mentah silakan bagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya atau sharing mengenai pemasaran produk dari pewarna alami ini ke Ibu Malvin kita ada waktu beberapa menit sebelum melanjutkan ke sesi yang berikutnya silakan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya ini permasalahan saya untuk menaikkan harga itu loh Mbak karena konsumen kita sudah terbiasa dengan harga itu nah kita padahal sudah bahan baku bahan penolongnya semua sudah naik nah kita mau menaikkan itu kok susah sekali itu kita harus bagaimana gitu loh supaya konsumen itu mengerti kalau ini sudah harganya harus naik terima kasih oke pertanyaan saya ibu sekarang penjualannya lewat jalur apa kita ada showroom ada ikut juga pameran showroom pameran showroomnya di mana bu di kebon dibayat di kebun dibayat oke kalau pameran di mana aja bu ya semarang jakarta jogja di mall atau di di mall juga sering di jcc juga sering oke oke begini itu jalur jalur pemasarannya juga akan berbeda nanti kita akan di berikutnya kita akan ke akses pasar tapi secara singkat disini harus jalur pemasarannya harus beda kalau ibu memang mau memposisikan di di level yang di atasnya kalau kita pameran di mall atau di jcc yang datang itu pasti ibu akan bersaing dengan batik sintetis betul ya dan orang yang datang ke sana juga akan lihat saya batik itu beli di sana blus misalnya lah blus saya beli di sana 150 otomatis ibu juga akan ditekan untuk harga yang sama kalaupun mereka mau beli lebih karena itu natural dye ya 175 180 jalur penjualannya harus berbeda bu gak bisa pakai jalur penjualan yang sama bukan berarti saya bilang ini harus ganti gitu enggak mungkin pelan-pelan harus bisa diusahakan kita gak saya tahu bisnis kan gak gampang ibu ya langsung kayak gitu kita pasti akan masuk apa yang ada dulu apa yang kita bisa masuk dulu kan ya penjualannya saran saya ibu bikin satu lain produk yang berbeda boleh saya tanya sekarang produknya baju jadi itu motifnya seperti apa bu kita buatnya kain oh kain ibu jualnya kain oke oke ibu sudah kerja dengan beberapa desainer belum itu bisa dicoba ya di Jogja itu kan ada ikatan desainer itu kan ya ini apa ya impunan desainer itu murah ya bu ibu sudah menggunakan teknologi belum untuk pemasaran medsosnya apa bu instagramnya apa bu batik kebun indah saya buka ya bu sambil ini mari tapi itu bu untuk nanti kita bisa lanjut lagi untuk sekarang bahwa usulan saya adalah harus ada jalur penjualan yang lain misalnya ibu bisa kerjasama dengan hotel ibu bisa kerjasama dengan hotel cari misalnya momen-momen ketika di hotel tersebut ada event atau tamu atau grup apa tapi jangan yang grup anak sekolahan ya tapi di hotel itu kita harus berani buka dengan harga yang jauh lebih tinggi oh ada ibu yang yang melanggapi saya buka IG-nya dulu berarti kebun indah ya bu ya mungkin sedikit sharing karena kami dari kampung yang sama sebetulnya ketika pertama kali saya membawa nama tembayat itu di Jakarta itu tidak ada yang mengenal yang namanya bayat jadi tantangan yang saya hadapi saya mulai mempromosikan batik tembayat dari 2009 2011 itu kita masuk dengan natural dye dan itu memang kita memperkenalkan lewat talkshow dan lain-lain tapi bicara mengenai persaingan harga sejak awal saya memposisikan produk yang kita hasilkan dari desa bayat ya ini memang kami punya tim tersendiri ya itu bukan batik murah tapi batik yang punya nilai dan harga customer saya terbiasa sudah tahu bahwa jangan pernah menawar di boot batik tembayat tidak akan diberi tidak mudah itu saya bangun dari 2009 sampai sekarang dan itu terus berlaku tantangan saya di awal itu adalah warna alam itu luntur warna alam itu dipakai 2-3 kali bladus saya masuk dengan kualitas bahwa saya berani menggaransi bahwa batik tembayat itu tidak seperti itu contoh kita kasihkan dan itu terus memang bukan perkara 1-2 tahun tapi itu terus dan saya bersyukur bahwa image itu jadi nah saya juga sering berbagi dengan teman-teman di sana bahwa jangan takut dengan harga mahal tapi sodorkan kualitas nah yang terjadi di JCC itu adalah banyak teman-teman pengrajin yang ketika datang membandrol harga 2 juta hari terakhir 500 dia jual image itu yang sedang harus kita lawan bahwa ini tidak di boot saya harga saya harga pas kualitas yang kamu dapat hari ini kamu beli 1 juta besok kamu datang tetap 1 juta nah menurut saya konsisten ini yang seringkali tidak ada di dalam pengrajin kita itu loh dan belum-belum sudah minder bahwa barangnya itu murah saya selalu menekankan tenaga kita tidak murah kita punya nilai nah ini loh kesadaran ini yang yang seringkali saya juga bicara dengan pengrajin di sekitar saya bahwa kita konsisten dengan harga dan kualitas saya rasa itu yang bisa saya bagikan bahwa kita itu punya nilai kita punya harga itu itu aja sih terima kasih untuk sharingnya bu emang betul bu susah membangun susah membangun positioning ya posisi kita di pasar itu susah kita mungkin resikonya di awal memang barang kita gak langsung laku banyak tapi begitu brand kita merek kita sudah jadi itu kita akan menuai hasilnya di awal memang kita harus membangun merek nah usul saya untuk ibu batik kebon indah bangun mereknya dulu entah mau pakai ada merek nyebut nama lain atau tetap batik kebon indah tapi dibangun mereknya dengan saya lihat di IG nya ya bu usul saya untuk IG batik kebon indah tulis ceritanya bu yang saya lihat soalnya di IG nya semua foto ya memang kalau di IG harus foto tapi harus ada ceritanya itulah yang membedakan kita membangun merek sama kita hanya jualan barang kalau kita hanya jualan barang kita gak perlu cerita kita gak perlu babi bu taruh aja barang di meja orang lihat dia suka dia beli itu kalau kita jualan barang tapi kalau kita membangun merek kita harus cerita barang saya bedanya sama barang itu apa barang saya kenapa harganya lebih mahal ini ceritanya kenapa barang saya lebih mahal jadi kita harus mengedukasi pembeli kita IG nya ditambahin dengan cerita bu jadi sebagai penjual jangan apa ya jangan malas untuk bercerita ke pembeli entah itu lewat medsos atau langsung ketika kita pameran ketika kita misalnya pameran jangan cuma display barang digantung-gantung gitu aja tapi tampilkan foto pengrajin kita fotonya kualitas bagus ya tampilkan foto pengrajin kita kalau kita misalnya bisa bawa orang untuk berproses disitu mengerjakan lakukan itu ketika kita pameran kalau misalnya ibu bisa ada nyelup disitu atau mungkin nyelup gak bisa ya tapi proses produksi apa yang bisa dilakukan ketika pameran lakukan itu itu akan mengedukasi pembeli juga ketika misalnya ibu jualan di showroom misalnya jangan lakukan itu seperti toko biasa toko batik gitu loh kayak toko batik tapi harus ada poster-poster yang mengedukasi pembeli perbedaan antara natural dye sama chemical dye itu apa tampilkan itu di showroom ibu dalam bentuk foto dalam bentuk cerita kalau misalnya kita pameran ada slide seperti ini bisa tampilkan dalam bentuk video film yang terus diputar selama kita pameran jadi ceritakan kenapa produk kita beda kenapa harga kita lebih mahal ceritakan itu karena kalau kita tidak mau bercerita orang akan menganggap itu sama dengan yang lain dan barangnya akan dihargai sama begitu ya saran saya untuk batik kebon indah terima kasih ibu Melvin kemudian ada lagi pertanyaan oh sekedar sharing aja tapi yang diomong ibu Melvin tadi sangat benar branding kemudian market positioning kemudian story story di belakangnya itu yang merupakan selling point tersendiri dan cilakanya selling point ini itu dalam berbagai program baik yang dilakukan oleh pemerintah baik yang dilakukan oleh LSM itu elemen ini sangat kurang di sisi lain misalnya UKM atau masyarakat pinaan itu kalau dibantu mesin wah seneng banget dibantu jalan-jalan training wah lebih seneng juga kita dibantu untuk develop story yang mengena tulisan padahal ini sebenarnya ini elemen yang penting sekali konsekuensinya bagaimana ini paralel dilakukan itu sekedar sharing yang kedua misalnya tapi produk yang lain di tempat saya juga yang dibuat oleh kelompok kita tapi produk letter ya kulit bulan lalu ada dua atau tiga mereka pesan outsourcing gitu pesan kemudian ternyata itu dijual oleh Bulgari Bulgari yang saya tahu adik saya virorgane tiga ratus juta dari tempat kita itu hanya berapa jadi itu mencerminkan bahwa sebenarnya ibu-ibu karya atau apa yang bisa dibuat oleh tangan kita itu sebenarnya sangat bermutu malah ada berbagai ragam produk yang istilahnya backbone backbone breaking pekerjaan yang mematahkan tulang bunggung kita orang normalis sudah gak kuat sudah ini masih bisa tetapi bagaimanakah mendongkrak itu sehingga jangan dianggap itu kampungan ini ini justru merupakan elemen yang sangat penting kalau tidak sampai kapanpun itu seringkali dianggap alah barang murahan ini ini itu dan banyak sekali yang tadi saya cerita yang di Bulgari itu itu yang dibuat oleh anak buah saya yang justru invalid yang apa handicap sehingga ini sebenarnya bisa terima kasih sebetulnya kita semua sama yang bang rajin adalah tantangan kita adalah pasar dan juga banyak sekali informasi mengenai warna alam itu memang sangat belum belum menyentuh gitu belum menyentuh banyak banyak pihak yang sebetulnya pasar yang potensi nah apa yang karena kami berada di Jakarta jadi kami sangat apa ya tertantang untuk bisa berada di department store yang apa namanya cukup menjadi tujuan nah dari sana saya mengajak teman-teman di sini juga untuk mulai memikirkan untuk mengisi department store yang ada di daerah jadi seperti di Jogja mungkin di Ambarokmoplasa nah seperti tadi Bu Tanti mengatakan sudah masuk ke beberapa dep store seperti Matahari seperti Paxon itu luar biasa sekali nah itu justru yang perlu kita ingin dibantu untuk pricing nah itu harga itu sangat rancu saya rasa karena memang kita menghargai sesuatu itu sangat cukup cukup apa cukup menjadi satu tantangan jadi ada ada rasa jinjau gitu kalau bahasa Jawa ada grogi gitu kita ini sebetulnya apa tuh positioning untuk pricing itu bagaimana bukan hanya melihat diri kita karena kita melihat apa tantangan kan kita melihat kompetitor kita kompetitor kita bukan bukan dari sesama penghasil naturalized produk bukan tapi justru dari batik ataupun bahkan non-batik nah itu jadi ini kelihatannya sih memang kita gak mungkin gini diantara mungkin diantara kita sendiri punya kesepakatan yang seperti tadi Bu Gina sampaikan kalau sudah sampai di JCC itu kita memang kadang-kadang suka ngelus dada juga gitu maksudnya diantara kita aja ber apa namanya itu apa mungkin kita punya tantangan berbeda tapi kita sendiri bersaing nah itu saya rasa diantara kita dulu deh kita sendiri apa namanya harus punya patokan harga minimal gitu dan apal saja komponennya sehingga kita pada waktu kita pulang ke workshop kita tahu bahwa sebetulnya ini loh harga pokok kita tuh ini gitu harga HPP dan semua expenses lainnya yang terkait nah itu saya pengalaman di kerajinan ya Bu ya pengalaman saya di kerajinan di Jogja itu kerajinan autovisia termasuk yang pionir ini saya sharing masalah Ibu tadi bilang harga ya autovisia itu pionir sudah ada sejak tahun di Jogja itu sudah tahun 97 ketika waktu itu usaha kerajinan untuk ekspor di Jogja baru autovisia satu-satunya sekarang udah beranak banyak yang dari mantan karyawan sudah mendirikan sendiri dan hampir 20 tahun saya di bidang ini itu akan selalu ada orang yang mau jual lebih murah selalu kita tidak bisa mengharapkan bahkan ketika itu teman ataupun kita punya komunitas sendiri kita punya komunitas atau apa ya istilahnya asosiasi gitu ya akan selalu ada orang yang akan jual lebih murah itu bikin sakit hati juga tapi akhirnya kita mau jadi market leader atau follower kalau kita mau jadi yang terdepan oke resikonya banyak dan besar sulit tapi imbalannya juga sepadan tapi itu butuh orang yang selalu untuk inovasi kerja untuk cari produk development harus maju terus dan saya bicara begini bukan berarti follower itu jelek follower juga gak salah kalau memang dia tidak punya kapasitas untuk mendesain produk di awal bisa jadi follower tapi akan sulit saya kurang paham di fashion ya bu ya tapi saya pikir itu berlaku di bisnis manapun akan sulit untuk kita asosiasi pun itu untuk menjaga harga kalau saya lebih setuju oke kita menggarap kita menggarap merek kita kalau saya lebih setuju gak peduli orang lain mau ini apa ini merek saya saya akan bangun merek saya dan saya akan patok harga segini untuk merek saya kayak yang tadi yang foto Bapak Ibu lihat yang tadi yang basic itu rocknya dijual dengan harga 1,4 atasannya juga dijual dengan harga 1,4 saya dari foto saya gak tahu materialnya itu apa jadi saya lebih suka kalau sebagai pelaku bisnis saya lebih suka untuk membangun merek itu aja kalau kita tidak mampu tidak sanggup untuk membangun merek kita dan kita akan bermain di pasar yang masal resikonya ya harga kita akan ditekan terus itu pilihan kita sebagai pebisnis itu pilihan kita kita mau main dimana tapi ya itu tadi kita gak bisa jualan di market yang segmented itu dengan barang biasa-biasa aja juga gak bisa jadi itu pilihan kita sejak awal kita mau main dimana dan nanti gunakan teknologi untuk penjualan sekarang itu sebenarnya kan jualan gampang banget ya maksudnya ada temen saya aja dia gak produksi aja dia bisa jualan gitu loh cuman ngambil barang di foto cantik bikin akun IG dia bisa jualan dan kadang-kadang orang-orang yang seperti ini mungkin marginnya lebih gede daripada yang bikin betul ya orang-orang yang seperti ini marginnya lebih gede loh dia dapet uangnya daripada yang bikin yang bikin yang udah susah yang udah kayak gitu marginnya kecil banget nah itu yang kekurangan menurut saya kekurangan dari pengrajin kita tuh disitu kita kurang melek teknologi nyewun sewi ya ibu yang batik kebon indah tadi itu IG-nya di ini ya bu karena jualan itu kalau kita pakai medsos jualan itu harus entah itu nanti ibu bisa pakai konsultan untuk pemasaran khusus untuk yang medsos atau pakai konten ada sekarang tuh ada orang yang profesinya sebutannya itu konten manager gitu jadi mereka mereka bikin cerita untuk IG dan itu tuh tambah ke sini tambah ke sini profesi ini bayarannya juga udah gak mahal gitu loh dulu mungkin dia masih mahal sekali sekarang juga udah gak terlalu mahal tapi orang ini nanti tugasnya akan ngurusin akun IG kita bikin akun IG kita jadi cantik dengan cerita-cerita dengan tulisan-tulisan yang cantik mungkin kita sebagai penjual tidak punya kemampuan untuk bercerita tidak punya kemampuan untuk membuat narasi yang baik di akun IG kita kita cari orang yang bisa itu karena itu itu akan menentukan juga di posisi mana kita jualan produk kita itu adalah produk dengan pewarna alam sebetulnya produk pewarna alam itu kan ada dua hal yang melatar belakangi produk kita itu yang pertama adalah budaya kita pengen revival lah penggunaan pewarna alam pada zaman dulu yang harusnya kita itu merajahi pewarna alam tetapi punah karena kita tergiling oleh pewarna sintetis yang kedua itu adalah sebetulnya ada misi keinginan kita untuk berkontribusi dalam perlindungan lingkungan dan perlindungan generasi sehat jadi kalau kita bisnis sesuatu yang memiliki visi setinggi itu apakah apakah bisa kita simplifikasikan seolah-olah produk kita itu adalah produk yang sama dengan produk yang lain ya makanya maksudnya kan jadi tidak apple to apple dengan produk yang lain karena produk kita ini adalah mengemban misi ya mohon masukkan dari bu melvin tentang hal itu karena kalau yang kalau saya tidak salah dengar itu bu melvin tadi selalu menarik ke posisi bahwa sama dengan produk yang umum begitu padahal ini adalah produk yang tidak umum ya itu ya itu yang pertama bu yang kedua itu kalau saya itu pendamping masyarakat jadi saya suka mendampingi pengrajin batik ceritanya begini bu saya ngajari itu pengrajin batik selalu saya katakan jadi saya selalu mengembangkan fair trade jangan sampai namanya pembatik itu jadi sapi perah pasar jadi saya selalu bilang patok upah yang layak ya saya bilang itu patok upah yang layak terus berapa biaya yang kamu perlukan sehingga selalu keluar HPP ya kan setelah HPP itu saya ngajari mereka sudah sekarang bertanya pada Nurani begini bertanya pada Nurani begini kalau produkmu ini AP menurut kamu itu waduh hasil AP ini sudah kalikan dua atau kalikan tiga tapi dikala kurang ini ya kurang ini ya sudah Ben Payu kalikan satu setengah kan ya terkadang begitu karena memang ini seni kan kepuasan dan ada misi mengapa saya tidak sealiran dengan dengan butanti pengrajin pengrajin saya itu ngisi neng pakson disini itu saya itu jadi sakit hati bu gimana coba misalnya kita itu membuat produk HPP sekian terus pengrajin itu kan takkan mengundaki rasa okeh okeh memang saya tidak ngajari pewarna alam itu di harga tinggi tidak bu karena misi tadi ya jadi saya lebih di otak saya ini itu adalah pewarna alam itu adalah kalau bisa entah kapan wala wali enjaman negus tialangi jabai ya kan itu menjadi mass production sehingga menjadi raja di Indonesia jadi sehingga ada gerakan mass production itu kembali ke parkson tadi bu atau ke ke matahari ini sahabat saya dan ini dampingan saya tapi jalan monggo saja gitu ya gimana misalnya pengrajin itu neng golek badi rasa okeh okeh yo yo ben payu saya bilang gitu ya kan gitu tetapi kita itu cuman sudah ketekuk ringkel punya ide dan sebagainya kita cuman naikkan margin kan gak banyak-banyak memang pikirannya ben payu tetapi di parkson itu mengalihkan 75% dulu kita waktu waktu dulu itu maksudnya sekitar angka itu gitu ya sehingga wah nek cara neng ini racocok lah karo atiku gitu ya karena seng gawe sidik seng ragawe itu okeh kan gitu ya kan sehingga memang jadinya itu tadi bergumulan mungkin bu Melvin bisa menangkap pergumulan saya bahwa berbicara pewarna alam itu tidak bisa apple to apple dengan produk yang lain ya karena ada budaya dan ada visi dan ada pendampingan pengrajin tetapi saya mendampingi batik tulis ciwaringin itu sekarang dampingan saya itu sudah terkonversi mungkin 95% itu berpindah ke batik warna alam karena dengan dia bekerja dengan warna alam itu keuntungannya lebih tinggi daripada dikala dia kerja dengan sintetis dan dia aman begitu salah satunya itu adalah kita apa ya kita buat kelompok yang dia itu dikenal jadi saya mengibarkan bendera batik tulis pewarna alam ciwaringin gitu disana itu kalau misalnya tidak itu itu berdampingan dengan cirebonan itu apa namanya alah terkenal batik dengan kelompok trusmi yang sudah segede itu kalau kita itu tidak membuat branding beda serah bakalan sudah dimakan raksasa kayak gitu gitu kan sehingga muncullah kelompok kecil indah batik tulis warna alam cantik-cantik harganya tidak mahal di angka 350 400 cuantik-cantik hadiah sudah sekarang sudah berkibar-kibar dengan itu jadi pengrajin sudah bisa baik ini ini tadi pergumulan sharing gitu ya yang mungkin selama ini memang menjadi permenungan saya kalau saya itu sekarang kecil-kecilan dodol batik itu bingung saya itu kadang-kadang tidak tega sehingga kalau ngergani batik itu stop-stop saya itu yang ngergani karena kalau saya ngergani itu mesti luah murah iya gitu luah murah jadi gitu luah murah makanya teman-teman saya membeli batik itu di kalah saya ada di galeri saya kalau saya enggak ada itu kalau stop saya lebih lebih mahal itu bu Merlin entah bagaimana jawabannya tapi semoga bu Merlin bisa membaca pergumulan hati saya ini kalau saya menyimpulkan dari omongan ibu tadi kan tetap membangun merek kan bu tetap membangun merek dan saya setuju bahwa misinya jangan panjang bahwa ini lebih dikenalkan supaya masyarakat luas itu lebih banyak pakai iya sekarang ini kalau saya melihatnya begini masyarakat lebih banyak yang kita akan butuh dua-dua pihak nih kita akan butuh seperti ibu dari batik pareng ini yang akan posisi di atas untuk mengedukasi yang ini dan kita butuh juga seperti ibu yang akan supaya pasar yang di bawah ini pelan-pelan naik itu tetap positioning kan bu ibu mau posisikan saya yakin kan batiknya tetap lebih mahal daripada batik batik biasa kan bu sedikit sedikit lebih mahal oke gak apa-apa kayak gitu itu posisi yang ibu ambil produksi ibu akan lebih banyak dibanding mungkin yang kita memposisikan di atas jadi itu memang butuh dua ini gitu loh bu saya tidak bicara bahwa ketika kita mau bikin produk natural day kita harus selalu di atas enggak tapi yang tadi kita bicarakan ini kita harus mengambil posisi di pasar itu aja kita dengan produk kita kita harus ambil posisi di pasar kita mau ambil posisi yang seperti ibu atau yang di atas atau yang seperti ini tadi produknya harus beda antara kita yang mau ambil posisi atas atau mau ambil di posisi tengah gitu harganya juga beda tapi saya sangat setuju dengan ibu bahwa seharusnya ini bisa diakses untuk semua masyarakat yang bawah mungkin belum bisa ya bu ya tapi pelan-pelan kalau semakin banyak yang mengerjakan mungkin lama-lama yang bawah ini akan juga bisa melihat oh aku akan bayar sedikit lebih banyak tapi untuk barang yang lebih bagus untuk kesehatan dan punya nilai misinya itu tadi dan nilai misi lagi-lagi kan harus disampaikan to bu tidak bisa tidak disampaikan itu harus disampaikan pasar kita konsumen kita harus terus di edukasi intinya itu aja kita sebagai penjual barang natural day harus terus menerus mengedukasi konsumen kita jadi saran saya untuk ibu-ibu barang itu jangan dibiarkan jualan wudo telanjang istilah saya modal dikit kertas jangan pakai kertas ini saya lebih teknis pakai kertas misalnya kertas recycle ceritakan tentang produknya disitu keputusan mau seperti ibu yang marketnya menengah atau lebih atas monggo tapi edukasi konsumen kita terus menerus jadi saya maaf kalau mungkin tadi ibu menanggap dari presentasi saya bahwa saya menyarankan untuk selalu di atas tidak bu sebenarnya tapi ayo dari awal itu posisikan kita harus mengambil posisi ini di pasar mau di atas atau di tengah gak mungkin di bawah kalau batik natural day kan bu itu udah yang jatahnya sudah yang lain gitu loh udah jatahnya yang kemikal harapannya itu bisa berkutus pemimpin masalah penggunaan siap 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 apun kecilannya mampu membeli kalau kita bisa membuat produk siap apun mampu membeli itu untuk penyelamatan oh oke oke ya ya maaf ibu karena saya pelaku bisnis jadi mungkin bicara saya ini lebih banyak ke teknis marketing teknis marketing terlepas dari misi apapun ketika kita jualan itu kan tetap intinya ketika jualan kan harus untung ya bu ya kan intinya itu jadi bukannya saya saya menghargai misi ibu dan itu saya setuju saya hanya bicara ini untuk saat ini gerakannya untuk ibu tuh usahanya sudah bagus memang harus begitu untuk supaya semua bisa mengakses natural day lingkungan mungkin cara saya menyampaikan ini tadi jadi kesannya bahwa hanya untuk segmen market tertentu siapapun 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 mampu membeli ini itu adalah batik cap mewarnai itu pewarna alam indigo dua kali celup sehingga ini bisa kalau ibu tanti itu mau menjual itu bisa 175 sampai 200 ribu per le batik warna alam maksud saya itu bagaimana caranya biar orang itu mau membeli batik warna alam bahwa dan tidak ada kesan bahwa batik warna alam itu harus mahal itu jadi karena apa karena sebetulnya kita itu pengen revival bahwa batik warna alam itu milih Indonesia semua orang itu bisa pakai tidak hanya orang elit saja gitu loh jadi bisa pengrajin batik itu bisa ada mas yang bisa strobilantes dengan harga murah dia punya 20 hektare ya jadi tanamannya dia bisa mensuplai pewarna alam itu tidak harus mahal saya itu tagline saya membuat pewarna alam itu pertama kali itu murah bu murah jadi saya buat batik warna alam pewarna alam itu tidak bisa murah sak murah-murah saya bisa dodol yang penting saya bisa melaku sampai saya tergelincir kadang-kadang sampai posisi apa istilahnya rendah itu saya posisi rugi ya itu karena mungkin itu mungkin bisnis buruk ya bu ya tapi karena tidak ada yang buruk tidak ada yang buruk itu keputusan bisnis di awal jadi memang positioning itu tadi positioning kuncinya di situ bu ibu memilih untuk memposisikan di situ karena ibu dengan misinya ibu yang sangat bagus itu tadi ibu memposisikan diri di situ tapi tidak ada yang salah dengan orang yang memposisikan di menengah tidak ada yang salah juga dengan orang yang memposisikan di atas gitu dan untuk lebih saya pikir posisi ibu itu penting untuk lebih memasyarakatkan warna alam gitu makanya tadi ibu ibu setelah menjelaskan ya dengan saya introduksi maaf ya aku kalau saya ke posisi yang lain ya 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 kesana oke ya menjelaskan jadi sebetulnya seperti yang teman-teman berkumpul di warlangi sebetulnya itu misinya jadi sebetulnya juga memasakkan warna alam itu dengan tujuan adalah untuk pemberdayaan masyarakat kemudian melestarikan lingkungan dan budaya jadi soal harga itu karena begini kita kan memang harus sebagai pelaku pasar memang harus berada di semua lini dan memang apa namanya itu karena kita sambil berjalan mendapatkan tantangan sehingga bisa diantara teman-teman pun juga punya apa cara punya cara punya siasat bagaimana dan dimana kita berada nah kenapa tadi saya di awal apa tuh opini saya yang sebelumnya itu terhadap Ibu Tanti saya saya appreciate karena apa namanya keadaan pasar itu memang demikian gitu tantangan di luar apabila kita berjualan selalu ada kita jadi maksudnya di pameran ya dimana ada gitu ada keberadaan apakah itu kita selangsung ataupun SPG itu ada disitu kita bisa berinteraksi dengan dengan buyer kemudian tapi kan kita tidak mungkin berada di semua toko yang ada apabila kita berkembang kita mau gak mau harus ada let it go gitu dimanapun kita berada dan itu tadi kan tagline kita yang berbicara dan lain sebagainya tapi soal harga itu menarik sekali sebetulnya tantangan kita nomor satu sebelum kita menentukan harga itu adalah kualitas kan nah kita harus benar-benar jujur gitu kita harus punya integritas bahwa apa yang kita masukkan harga sekian itu adalah memang kita memang menjual sesuatu yang sesuai dengan kualitasnya dari mulai dari bahan baku dan bahan-bahan baku tekstil bahan baku tekstil itu kan bervariasi jadi dan di pasar itu banyak sekali dan memang yang bisa masuk ke yang bisa menghasilkan warna yang berkualitas untuk warna alam itu memang jenis-jenis yang asli yang natural dice nah disitulah kita bermain karena memang di pasar itu masih ada kain yang harganya semeter tuh 10 ribu gitu nah itu jadi sebenarnya disitu kita pun juga tidak apa namanya tuh tidak mau mencuri gitu mencuri mencuri kemuliaan disitu makanya jadi harga yang murah itu memang harus sesuai gitu aja jadi sebenarnya kita juga bukannya harus mahal pada waktu memang kualitasnya kain primisima ya memang itu disana karena apa saingan kita ini adalah di pasar itu adalah printing gitu itu yang bahayanya mengerikan sekali karena yang printing itu yang sebenarnya kita tuh memang perlu perlu campur tangan pemerintah itu disitu jadi sebetulnya kontrolnya tuh disitu kenapa berarti kita tuh harganya kok tinggi terus karena cost of production itu tinggi karena manpower yang mengerjakan itu itu prinsip satu nah masalah kenapa printing itu lebih menarik gitu ya di kalangan pasar karena memang kita sendiri sebagai pelaku batik yang asli itu belum melakukan campaign yang benar gitu mengenai perbedaan pemahaman mengenai produk itu sendiri itu satu terus yang kedua kita pun juga masih banyak sekali kekurangan dalam hal desain sangat sangat kita sangat perlu disitu tuh harus dikejar desain yang yang menarik yang menarik itu adalah saat ini apa yang disukai orang simple kan sebenarnya simplicity itu adalah kunci gitu nah sedangkan kalau misalnya batik yang memang ada di tradisi yang ada di teman-teman pengrajin itu memang selalu se complicated itu sedangkan kalau kita memotong-motong kain itu kita sudah tidak melakukan ethical fashion gitu apa yang dikerjakan oleh tangan itu dipotong-potong jadi sebetulnya kita nomor satu itu adalah desain itu akan saya percaya pasti kalau desain kita itu efisien pasti kosnya otomatis akan efisien itu disitu jadi jadi memang pricing itu penting sekali bu jadi supaya campaign kita berlaku menarik ya kan dan apa namanya menjawab menjawab harapan bu dia juga bahwa semua orang itu bisa bisa memakai tapi kan itu fakta bu bahwa gak murah bu gitu loh dan kita pun harus berada di Parkson kenapa enggak gitu nah itu disitu itu memang itu harus ada kesepakatan seneng banget ini bu nanti ternyata takut buka 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 rahasia bu tanti ada di mana-mana di retail gitu sedangkan kami yang di Jakarta kan juga kotok pintu begitu jadi sebenarnya ada keuntungannya loh bu kalau misalnya kita main di retail karena apa otomatis kita posisinya udah disitu gitu jadi kita seperti di pameran otomatis tinggi otomatis karena kita sudah dinaikkan sudah di markup harga segitu nah itu jadi kita memang punya segmen segmen pasar kepada siapa yang kita mau jualan kita memang terus harus dimanapun juga kita berada gitu terima kasih harganya segmen iya tergantung iya nah sekarang yang penting gini ada satu teman ya di 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 Pekalongan itu yang menjual selendang yang unisex ya dengan bahan dasar tenun ukurannya unisex yang terutama laki-laki juga bisa pakai itu harganya pada waktu GBN dijual 50 ribu itu real menyenangkan kan bu nah itu asal kita jangan tergelitik terus kemudian kita jual jadi 250 ribu gitu loh maksudnya itu jadi kita mesti fair jadi yang memang teman kita jual sebagai produser 50 ribu ya pantas tapi kalau misalnya kita udah jual ke ke mana tuh ke Paksen nah itu harus berlaku lagi memang karena memang sebagai sebuah department store itu memang apa challenge-nya besar lagi itu memang dia cost-nya tinggi juga sewanya bukan soal cuma harga yang kenapa kamu kamu ngambil keuntungan bukan bukan itu kalau misalnya kita punya galeri sendiri Warlami punya galeri sendiri kita akan welcome teman-teman yang ada disini untuk berada di galeri Warlami bahkan Warlami sendiri ingin membuka satu online shopping sendiri nah itu itu PR karena itu tadi gak semua di pengurus yang ada di Jakarta pun kami tuh gak semua 100% setuju untuk masuk ke retail tapi kalau misalnya gak kayak gitu orang gak kenal gitu loh kan itu challenge mungkin bisa jadi permenungan kita bersama aja masalahnya gini ya saya setuju saya setuju dengan apa yang menjadi visi-misi dari Bu Edi ya tapi yang menjadi permasalahan kita bersama adalah market dari warna alam itu untuk Indonesia belum jadi itu permasalahannya beda dengan kita bicara batik tulis ketika batik tulis itu dioyak-oyak dengan batik print dia tidak bergeming itu gak apa-apa tetap dia punya pricing tersendiri ketika orang membuat daster tetap dia punya pricing sendiri dan dia punya market tersendiri permasalahan kita batik warna alam belum jadi monggo aja sebetulnya ide Bu Edi ya itu dengan harga murah supaya bisa dijangkau masyarakat banyak saya setuju tapi yang menjadi pemikiran kita sekarang adalah jangan sampai karena itu yang saya alami ketika saya mulai dengan warna alam semua menteriak warna alam kok mahal tapi saya waktu itu saya evaluasi kenapa dia bisa mengatakan warna alam saya mahal ternyata yang menjadi bandingannya itu adalah pembatik warna-warna alam yang datang dari Solo mohon maaf mereka mempopulerkan tapi kualitasnya jelek image itu terjadi yang saya khawatirkan sekarang adalah konsen saya adalah ketika kita mencoba mempopulerkan warna alam dengan harga murah bagaimana dengan batik warna alam yang mempunyai nilai seni ini akan diposisikan dimana karena mengubah image itu sangat sulit jadi mungkin saya keliru tapi saya pikir kalau memang ini mau dijalankan harus dijalankan paralel dan edukasi pasar warna alam tidak murah warna alam tidak selalu harus mahal setuju tapi barangnya yang mana batik warna alam 200 ribu monggo tapi yang seperti apa mengapa ini ada warna alam 5 juta yang seperti apa itu harus jalan paralel mari kita sama-sama ini yang sebetulnya akan kami perjuangkan dari warlami untuk terus mengedukasi pasar terus apa ya lebih mensosialisasikan lagi warna alam itu apa kualitas apa artnya dimana itu loh menurut saya jadi ya mari kita sama-sama berjuang di realnya masing-masing caranya masing-masing tapi jangan lupa kita punya satu ikatan tanggung jawab untuk berjalan paralel dan bersama itu saja sih menurut saya kuncinya ya dan bermain jujur jangan lupa ya saya hanya menambai jadi untuk batik itu adalah suatu seni batik mempunyai dua fungsi ada batik tradisi ada batik untuk fashion atau sandang untuk customer batik itu ada yang beli batik dia kolektor jadi dipandang dari seni itu meskipun warna kimia ataupun warna alam tentu saja harganya tinggi jadi bukan harga mahal sesuai di Jawa Timur pun di Pamekasan atau Sumenep ada batik yang warna kimia Rp65.000 batik tulis batik warna alam itu harga Rp125.000 batik tulis kalau ibu-ibu bapak-bapak memang tidak percaya bisa berkunjung ke pasar 17 Agustus kebetulan saya mempunyai asosiasi asosiasi perajin batik Jawa Timur yang beranggotakan perajin jadi kita punya kriteria untuk menjadi anggota itu harus memproduksi batik tulis cap dan kombinasi dia meskipun bisa produksi warna alam hampir semua 38 kabupaten kota sudah memproduksi warna alam jadi mereka untuk ABBJ sendiri anggotanya ada 420 jadi semua pengrajin broker tidak bisa masuk sebagian anggota kami itu ada di Pamekasan itu batiknya ada warna alam ada kimia yang saya utarakan tadi ada batik 125 ribu batik tulis warna alam jadi ya saya kira batik tidak mahal ataupun murah itu bergantung pada konsumen untuk memilih jadi saya rasa batik itu bukannya mahal kita harus menghargai itu seni handmade terima kasih ini sama seperti keberagaman monggo Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis mau bikin produk yang seperti apa mau posisi dimana dan tidak berarti bahwa yang di kubu ini menjatuhkan atau yang di kubu ini melemahkan gitu bukan tapi itu akan saling benar-benar saling mewarnai dan saya pikir konsumen juga tidak bodoh-bodoh amat gitu ya itu tergantung kita sebagai penjual kembali lagi mengedukasi kenapa barang saya berbeda begitu jadi monggo mau di posisi yang menengah ataupun mau yang di atas saya pikir dengan misinya masing-masing dengan produknya masing-masing dengan perbedaannya dengan keunikannya masing-masing gitu dan itu akan saling mengisi karena yang yang kaum menengah ini juga market yang menengah mereka butuh untuk bisa mengakses warna alam demi misi ibu tadi tapi yang di atas juga kita harus aku ibo yang di atas itu juga kalau kita jual barang kayak gini juga belum tentu mau jadi kita harus bikin produk yang berbeda untuk yang mereka jadi saya pikir itu hanya masalah kita memposisikan barang kita aja tidak perlu saling bawa oh yang ini bikin image cilek atau yang ini menjualnya dengan apa keuntungan yang terlalu berlebihan enggak saya pikir itu masalah keputusan bisnis semata-mata keputusan bisnis kita aja gitu kalau dari misi saya yakin semua yang hadir disini misinya sama untuk lebih memasyaratkan natural day itu saya yakin kalau tidak tidak mungkin bapak ibu selama bertahun-tahun bergerak disini kan ya dan tidak mudah juga jadi untuk masalah itu saya pikir semua punya concern yang sama ini murni mata-mata semata-mata keputusan bisnis kita mau posisi dimana itu saja ini bukan sesi yang saya pikir sesi ini akan singkat aja yang kedua karena banyak banyak bapak ibu itu sudah sudah pelaku pasar ya sudah masuk punya akses ke pasar jadi kita tidak akan berlama-lama di sesi yang kedua ini saya mungkin kenapa saya disini menjelaskan tentang niche market mungkin ini agak berbeda lagi bu pandangannya dengan ibu ya lebih ke oh bukan bukan gak apa-apa oh enggak 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 bu butuh selalu akan butuh dua pihak untuk sebagian memajukan ini jadi mungkin bapak ibu pernah dengar atau sudah paham sekali ya tentang niche market ini saya kenapa niche market karena sejauh riset yang saya lakukan memang pasar untuk batik natural dye itu memang belum jadi seperti istilahnya ibu tadi ya memang kita memang belum di sana gitu loh posisinya sekarang ini karena belum itu jadi belum bisa disebut sebagai mass product meskipun misinya ya bu semakin hari nanti akan semakin banyak orang yang bisa mengakses atau membeli batik dengan natural dye karena kita belum di sana jadi kalau dari sisi marketing ini masih niche market istilahnya saya membahas ini niche market bukan berarti ini harus selalu di posisi niche market enggak tapi saat ini harus diakui bahwa untuk produk natural dye itu masih masuk dalam kategori niche market niche market adalah pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis atau layanan tertentu dan natural dye belum masuk ke mass market itu belum memang masih segmen kecil tapi growing tapi bertumbuh kalau saya lihat demandnya itu semakin banyak mungkin bapak ibu bisa meralat saya tapi demandnya ini semakin banyak karena pemahaman orang tentang ini itu semakin semakin bagus dan itu juga berkat bapak ibu yang terus mengedukasi pasar berkat bapak ibu juga yang dengan terus dengan rajin menggunakan media sosial untuk terus mesosialisasikan tentang natural dye untuk segmen yang kecil ini bukan berarti ini tidak menguntungkan segmen kecil itu bisa sangat menguntungkan tergantung dari balik lagi tadi tergantung dari produk kita karena kita bermain yang di segmen kecil berarti kita harus sangat spesifik kita harus rajin terus mengedukasi konsumen kita kenapa produk kita harganya lebih daripada yang pasar masal itu tadi kita sudah bahas sedikit ya tadi disini market leader versus follower dan untuk akses ke pasar itu sama jadi kita mau di depan jadi market leader lalu kita mau follower itu tergantung dari jenis usaha kita kalau dari yang hadir dari sini saya pikir ada beberapa kita yang hadir disini sudah di posisi market leader dan ada beberapa yang hadir disini sudah memposisikan dirinya sebagai follower itu tidak ada bukan tidak ada yang salah atau dosa tidak ada yang lebih atau kurang dari dua posisi ini tidak ada itu semata-mata memang keputusan bisnis kita mau di posisi dimana pengalaman saya sebagai di Adovesia Adovesia yang pertama kali di Jogja itu mau tidak mau karena kami yang pertama kali jadi sejauh ini kami jadi market leader dan itu tidak gampang sekarang setelah 20 tahun saya juga tidak bisa bilang bahwa Adovesia selalu jadi market leader tidak ketika bisnis berkembang seperti itu kita harus terbuka juga bahwa akan ada kompetitor kita mungkin kecil yang tiba-tiba naik nanti kita saya akan mengajak Bapak Ibu untuk buka di handphonenya ya ada ada marketplace yang saya akan ajak Bapak Ibu untuk buka jadi sebagai market leader itu tidak mudah harus punya passion semangat untuk terus mengembangkan produknya follower gampang follower gampang tapi resikonya follower juga dari sisi harga tidak bisa tinggi juga beda dengan yang market leader follower lebih mudah tapi itu juga tergantung dari kalau memang Bapak Ibu sadar oh bisnis saya saya tidak punya orang yang khusus bekerja di product development untuk selalu ini oh tidak apa-apa saya posisi di follower saja tidak apa-apa kalau mau memposisikan diri di market leader ayo dikencengin ininya desainnya dikencengin developing productnya tiga ini yang harus selalu diingat ketika kita mau masuk ke pasar bahwa barang kita unik berbeda spesifik ini hal ini general tidak peduli barang kita natural dye atau chemical ini prinsip prinsip penjualan prinsip marketing yang general terlebih karena kita natural dye itu kita sudah memenuhi karakter uniknya itu sudah terpenuhi sekarang tinggal kita mau spesifik tidak di market kita kalau saya lihat tadi dari semua Bapak Ibu ini kan banyak kan baju ya baju kain belum banyak yang menggarap saya tidak tahu karena saya tidak melihat produknya Bapak Ibu ya disini ya tapi kalau saya lihat di pasar belum banyak yang menggarap remaja pemuda itu belum banyak untuk Bapak Ibu yang pakai jualan di Facebook atau jualan di IG kita harus tahu Facebook itu yang pakai Facebook kebanyakan umur berapa tua-tua sumuran saya kebanyakan Facebook itu 35 ke atas 40 tambah lebih tua-tua 50 sekarang tanya anak SMA anak mahasiswa pakai Facebook enggak enggak pakainya apa IG Twitter lain nah kalau Bapak Ibu jualan di IG tapi foto-fotonya lebih cocok buat yang umuran 40 kurang kalau mau jualan di IG buat semenarik mungkin fotonya karena yang di IG itu sekarang adalah anak-anak usia SMA kuliah mereka pakainya sekarang modelnya desainnya kayak apa itu yang mesti dicari tahu begitu spesifik jadi spesifik kalau mau produknya dibuat spesifik mau masuk ke pasar yang mana itu harus spesifik selamat menikmati terima kasih terima kasih